Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan melaksanakan tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran beasiswa ID Clubhouse jadi seperti yang teman-teman ketahui beasiswa ID Clubhouse ini adalah program CSR dari ID Clubhouse mengerikan beasiswa kuliah gratis sampai lulus dan program ini sudah berjalan sejak tahun 2015 dan sudah ada puluhan beserta beasiswa yang mendapatkan fasilitas kuliah gratis dari ID Clubhouse di Telkomunikasi nah untuk teman-teman ketahui proses pendaftarannya itu dari awal sampai akhir itu ada 4 proses pendaftaran yang harus dilakukan yang pertama itu adalah melakukan pendaftaran teman-teman bisa melakukan pendaftaran di website id.clubhouse.com baris miring beasiswa disitu teman-teman bisa melakukan pendaftaran yang dibuka pada tanggal 14 Februari sampai 20 Juni 2021 kemudian dalam lakukan pendaftaran nanti akan dites secara online sesuai dengan pilihan jurusannya kalau misalnya memilih jurusan teknis berarti nanti akan dites dengan materi teknis juga tapi kalau misalnya jurusan non-teknik gitu ya nanti juga akan dites sesuai dengan jurusannya juga lalu diadakan tes kawan hera melalui aplikasi zoom ya secara online lalu juga pengumuman nah untuk beasiswa id.clubhouse sendiri teman-teman harus ketahui bahwa beasiswa ini gratis jadi teman-teman bisa mengikuti ya gitu untuk lebih lengkap teman-teman bisa klik of IQ lengkap gitu ya disini ada berbagai informasi lengkap terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh salon penerima beasiswa disini sangat lengkap kalau kalau misalnya masih bingung teman-teman bisa melihat secara pendaftarannya gitu ya secara terdokumentasi disini ada panduan untuk melakukan pendaftaran oke melalui video ini kita akan lanjutkan bagaimana sih melakukan pendaftaran biasiswa id.clubhouse pertama teman-teman harus mengaktes www.clubhouse.com daftar sekarang jadi diklik buttonnya nanti teman-teman akan diarahkan ke klien area id.clubhouse nah sebagai teman-teman ketahui disini jika teman-teman belum mempunyai akun dari id.clubhouse teman-teman diharuskan untuk melakukan pendaftaran tapi kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai akun sudah pernah terdaftar atau pernah memberi layanan id.clubhouse teman-teman tinggal melakukan login dengan memasukkan email dan juga password tapi kalau misalnya belum teman-teman bisa klik create new account disini teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir secara lengkap mulai dari nama, nama akhir, lalu email, nomor handphone aktif jika boleh ini nomor yang aktif ya jadi nanti kita akan komunikasi lebih banyak informasi dan pengumuman itu bisa melalui WA juga atau Telegram lalu teman-teman pada billing address ini sebagai persyaratan opsional ini boleh diisi atau tidak tapi kalau misalnya teman-teman mau mengisi itu silahkan diisi dengan nama sekolah teman-teman lalu disini alamatnya, alamat teman-teman secara lengkap kode post, kota, dan juga ini provinsinya dimana nah untuk ini adalah edisional jadi teman-teman bisa mengisi atau bisa tiba-tiba nah disini teman-teman harus memasukkan passwordnya teman-teman gitu ya password ini disimpan untuk nanti teman-teman bisa mengakses client area dari ID Clubhouse nah jangan lupa di klik I have agreed and agreed to the time of service ini penting banget untuk bisa di checklist gitu ya jika semua sudah dirasa benar, pendaftarannya sudah lengkap gitu ya lalu lakukan klik pada button register nah kasusnya disini saya sudah mempunyai akun ya jadi saya tinggal melakukan login ke akun client area ID Clubhouse nah disini teman-teman bisa melihat client area dari ID Clubhouse untuk mengakses pendaftaran program beasiswa ID Clubhouse teman-teman bisa melakukan klik menu program di pojok kanan atas lalu klik beasiswa selanjutnya teman-teman akan dihadapkan pada dashboard untuk pendaftaran beasiswa disini teman-teman bisa lihat tanggal pendaftaran, tes online, dan juga wawancara disini juga nanti akan disantumkan prosesnya teman-teman ya progres pendaftaran teman-teman juga gitu nah untuk memulai pendaftaran teman-teman tinggal klik daftar beasiswa lalu mengisi biodata secara lengkap ya kalau bisa ini harus benar gitu jadi jangan asal-asalan karena nanti akan diverifikasi oleh tim beasiswa ID Clubhouse sendiri gitu teman-teman bisa memasukkan data secara lengkap disini mulai dari nama, email kalau bisa ini adalah email yang aktif ya teman-teman sehingga nanti kalau misalnya ada pengumuman ada komunikasi dengan pihak ID Clubhouse dan Telekomuniversity ini bisa dilakukan via email termasuk juga nomor handphone yang teman-teman berikan disini juga kalau bisa ini adalah nomor handphone aktif yang bisa ditelepon dan juga terintegrasi dengan WhatsApp atau Telegram gitu ya teman-teman bisa masukin nomor handphone disini gitu ya jadi ini bisa masukin nomor handphone ya lalu tanggal lahir bisa dimasukin sesuai dengan persyaratan beasiswa juga ya teman-teman bisa masukin misalnya teman-teman disini masuk lahir pada tanggal ini misalnya sebagai contoh lahir pada tanggal sekian gitu bisa sudah lalu klik alamat sekolahnya nih alamat lengkap sekolahnya itu silakan dimasukin misalnya ini nama sekolahnya misalnya SMAM 1 Pekan Baru ini jangan lupa ya membeli jenis kelamin sebelumnya lewat tadi lalu juga nama sekolah dan alamat sekolahnya secara lengkap gitu ya jadi ini secara lengkap untuk alamat sekolahnya gitu lalu untuk NPSN ini teman-teman bisa cari ya cari di website-nya jadi kalau misalnya untuk panduannya teman-teman bisa tulis disini gitu nah silakan dimasukkan NPSN teman-teman ini sebagai contoh saya memasukkan sendiri ya asal-asalan untuk dari saya saya sebagai contoh nah disini teman-teman bisa memilih jurusan yang teman-teman inginkan nanti ya disini ada dua prodi mulai dari pilihan pertama dan juga pilihan kedua pilihan pertama tentu adalah jurusan prioritasnya teman-teman gitu ya nanti disesuaikan juga nanti bagaimana teman-teman komitmen untuk jurusan tersebut juga gitu misalnya kita disini memilih jurusan informatika 1 dan juga jurusan salah satunya adalah menilai bisnis BTI nah ini kan karena pilihan jurusan salah satunya adalah teknik gitu ya sehingga nanti teman-teman dalam mengikuti tes itu adalah tes teknik ya gitu ya sehingga teman-teman bisa mengikuti tes sesuai dengan mata pelajarannya nanti gitu walaupun misalnya disini ada jurusan yang tidak berhubungan dengan teknik gitu ya sehingga minimal ada satu wajah gitu ya jadi kalau misalnya pilihan prodi nya yang pertama itu adalah ternyata adalah non teknis yang disini adalah teknis gitu kan sehingga teman-teman tetap harus melakukan teknis nah jika teman-teman sudah mengisi secara lengkap datanya teman-teman gitu ya teman-teman bisa klik daftar B siswa disini pendaftaran teman-teman sudah berhasil jadi teman-teman nanti tinggal menunggu pengumuman dari kita untuk melaksanakan tes online disitu nanti di dashboard ini jadi nanti kita akan berikan aksesnya teman-teman jadi username dan passwordnya nanti kita akan informasikan di dashboard ini jadi nanti ini dashboardnya akan berubah yang nanti akan memberikan username dan password untuk akses ke tes online-nya teman-teman yang diadakan secara serentak kira-kira itu tanggal 26 Juni kalau misalnya teman-teman dirasa pengen mengubah jurusan teman-teman bisa mengubahnya dengan mengklik edit informasi kemudian disini teman-teman bisa ubah lagi nih misalnya pengen jurusan ternyata teknologi informasi terus yang kedua adalah pencerahan administrasi bisnis di-update aja datanya gitu sehingga data yang sebelumnya itu sudah bisa berubah nah perubahan data ini diberikan kesempatan sebelum tes online itu 7 hari ya sebelum tes online dilaksanakan sehingga kalau misalnya teman-teman masih ingin mengubah data silahkan diubah datanya nah untuk beasiswa ID close house teman-teman diwajibkan untuk memfollow salah satu akun sosial media ID close house nah salah satunya adalah Instagram gitu ya Instagram ini wajib di-follow oleh teman-teman gitu lalu juga Instagram masuk kampus sebagai official partner dari ID close house di beasiswa ID close house ini lalu disarankan juga untuk bergabung di grup Facebook gitu ya beasiswa ID close house tinggal di-click aja link yang ada disini semuanya atau misalnya teman-teman bisa memfollow akun telegramnya ID close house dengan klik button yang ada disini gitu jadi ini penting banget sebagai persyaratan jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan ini teman-teman akan disualifikasi gitu ya untuk hal ini gitu karena ini adalah persyaratan wajib gitu ya persyaratan wajib yang teman-teman bisa lakukan jadi oh ya mohon maaf tadi untuk perubahan data itu maksimal sudah sampai 10 hari sebelum tes online gitu itu penting banget untuk teman-teman ketahui nah demikian panduan dan tutorial untuk pelaksanaan penasaran beasiswa ID close house 2021 semoga teman-teman bisa melaksanakan dengan baik dan keterima menjadi salah satu penerima beasiswa ID close di Telkom Universiti Bandung demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh